Di Beranda itu ada pengumuman film baru, Netflix Netflix itu mengeluarkan film yang judulnya Pain Killer Mungkin sudah pernah lihat di Beranda, judulnya Pain Killer Itu diangkat dari kisah nyata Nah ini mendasari latihan kita selama 2 hari, maka maiknya saya ceritakan Pain Killer, diangkat dari kisah nyata sebuah industri formasi di Amerika yang besar Film ini menarik, kenapa? Karena di film ini menceritakan bahwa salah satu farmasi terbesar ini Memproduksi obat Pain Killer yang namanya Oxytocin, mereka sebut itu ya Mungkin itu bukan sama sebenarnya Yang kekuatannya 2-5 kali lebih kuat daripada Murphy Pada saat memproduksi itu Ilmuwan, kemudian produsernya saling berdebat Apakah ini tidak bahaya? Tapi ternyata ini diproduksi juga Karena ada satu pendapat Saat ini dokter memberikan Morphine itu di langkah kelima Kemudian farmasi itu bilang Sekarang kita berikan di langkah kedua Jadi dipercepat Yang kandungannya bisa 2-5 kali Morphine Oxytocin Nah ternyata selama 20 tahun Secara agresif Perusahaan farmasi ini Memasarkan obat itu Telah membunuh 200 ribu orang di Amerika Kisah nyata loh Nah kalau itu diangkat sebagai kisah nyata Kita sekarang bisa bertanya Mungkin gak Ada perusahaan farmasi di Indonesia Yang memproduksi obat-obat seperti itu Sehingga kita tidak tahu Kita minum suatu obat Mungkin pencilan Mungkin Suplomen vitamin yang meningkatkan Daya tahan kita sekian kali lipat Tapi ternyata itu membunuh pelan-pelan Di Indonesia mungkin tidak pernah diteliti Tetapi itu diangkat menjadi kisah nyata Dan membunuh 200 ribu orang Secara agresif Pemasaran 20 tahun Dan itu bagus Nanti coba bapak-bapak dan ibu-ibu Kalau Buka Netflix Kelarangan Netflix Nanti lihat yang judulnya Big Dylan Nah bapak-bapak dan ibu-ibu Kita bisa Melakukan refleksi disini Mengapa kok Morphine yang harusnya diberikan oleh dokter Untuk pasien-pasien yang memang sudah gak kuat Itu dipercepat Prosesnya Dan kekuatannya 2-5 kali Morphine Dan ternyata itu membunuh Kadang-kadang kan kita gitu ya Kita minum obat jenerik Untuk penggiler Pusing untuk gak sembuh Kita pengennya yang dosisnya besar Apapun obat kita pilih untuk itu Kemudian kita tidak sadar bahwa Bahaya sekali Untuk efek-efek kita Nah seperti Banyak hal Kita akan melakukan satu kegiatan Agar selama 2 hari ini Agar hormon-hormon kita Kembali Diproduksi secara normal Kita perlu kortisol Ya Tapi kalau kelebihan Kecemasan Kekhawatiran Gak akan bisa terkendali Sebetulnya kan karena kita Makhluk hormonal Kalau saya setiap hari Mengalami kecemasan Gampang kok Oh saya kelebihan kortisol Karena saya tidak bisa memproduksi Atau merejus kortisol Maka kemudian saya minum obat Setiap hari saya ngurung gitu Setiap hari saya pesimis gitu Oh saya kekurangan endorfin Hormon endorfin yang menyebabkan Saya tersenyum Tertawa Tidak bisa saya produksi Akhirnya saya telan otot Supaya endorfin saya meninggal Kemudian kalau saya tidak bisa bergerak Secara aktif Oh Adrenalin saya kurang Nah karena kita tidak Selama ini Produksi-produksi secara alami itu terhambat Banyak hal yang banyak Haktor stres Kebutuhan yang harus kita kejar Kemudian masalah-masalah yang gak bisa kita tangani Kecemasan kita akan sesuatu yang Kadang-kadang kita gak tahu kita cemas karena apa Kita takut karena apa Atau selama ini kita sudah ditakut-takuti Awas lu kalau kayak gini dapet ini Kalau kayak gini dapet ini Dan kita takut berkepanjangan Nah karena itulah Maka kita tidak memproduksi secara alami Hormon-hormon yang kita butuhkan Nah kegiatan-kegiatan kita selama dua hari Kita akan mengembalikan Fungsi-fungsi alami tubuh Terutama hormon-hormon yang kita perlukan Sehingga Kalau ada Anak indigo misalnya Tiap hari dia bercerita didatengin Makhluk gaib Dia bisa melihat sesuatu Dia bisa melihat sesuatu Sebetulnya solusinya mudah Bawa ke apotek belikan projek Suruh minum projek Dua hari sembuh Dia ga akan halul lagi Karena kelebihan hormon Nah kita juga seperti itu Kalau kemudian kita melihat sesuatu Yang kita anggap bahwa itu Merupakan hal-hal yang tidak tampak Oh saya kelebihan endorfin Saya butuh adrenalin Saya butuh kortisol Selama itu kemudian saya butuh Nah karena hal-hal itu Maka Bapak dan Ibu Selama dua hari ini Nanti kita berkegiatan Enggak perlu jaim Artinya kalau kita bergerak Ya kita bergerak Tidak perlu lihat kiri kanan Sampai kanan Oh teman saya kok kayak gini ya Oh ilman kok kayak gitu ya Dia lagi stress mungkin Jadi kita fokus kepada diri kita sendiri Untuk mengelola pikiran kita sendiri Itu yang paling penting Untuk mengelola emosi kita sendiri Yang paling penting Sehingga seluruh sistem tubuh kita Bekerja kembali dengan normal Hormon-hormon kita Yang kita perlukan itu Diproduksi dengan normal Dan satu hal yang Kenalannya setelah ini ya Supaya kita tahu roadmap Ya dua hari kita ini Kita mau ngapain gitu Saya akan mulai dengan sedikit Menjelaskan roadmap kegiatan kita Biasanya kegiatan-kegiatan saya